kita mulai dari posku Indok ke C jadi kita mau nge-review suasana menuju sekarang tepat pukul satu malam orang pada sepi ini masih di ini menuju berapa hari ini 3.30 4 Januari berarti 20 hari ini seribu harapan seribu harapan lu ini masih di Kota Radin hilir kita muter-muter bener-menerah mungkin kita sedang nge-video setan siapa tahu nanti ada kunci lanak di atas pon ada hantu hantu sulung ini kita muter lagi menuju posku Indok ini komplek Darulung jadi video ini kita tidak edit pokoknya senatural mungkin durasinya sepanjang mungkin biar teman-teman juga melihat suasana 20 hari menuju Haul Akbar di Wonok Sandrin Darulung Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-18 tepatnya di desa Kemang Kuning Muntai Tengah Kabupaten Urusunga Utara kita memasuki belakang komplek Darulung ini disinilah dulu lokal sekolah Selain sekolah juga berteman sering bersilaturahmi mungkin nanti disini akan dipenuhi jamaah untuk titik acaranya nanti di Musole ini gemet ya oh iwi jadi di dalam sini ini masih banyak bambu-bambu atau paring ya inilah poskorekoba kita pokoknya terserah sang joki sopirnya nanti disinilah acara haulnya kondok Sandrin Darulung kita sedikit nge-review poskorekoba034 karena dia sih juga ada channelnya dan ternyata channelnya di hacker orang katanya sih dibanet tapi kontennya masih ada kita kembali jalan terlalu banyak dipasang mungkin menjelang satu minggu sebelum hari harap bakal banyak nanti kita review lagi sampai saat ini yang paling banyak itu di pinggir sungai kayu itu kayu tuh kayu karena pemiliknya kayu disini ada jual tempe mendoan ini masih masuk kota Raden hilir pembakannya Bapak Upi kalau tengah malam kalian lapar nanti bisa lah makan di tempat Mas Bro halo Mas Bro halo ini masih di kota Raden ini Raden Kape ini masih belum terlalu banyak deh ini sebentar lagi kita melewati perbatasan antara konten di kolom dan kirir ini lapar kota sesannya gelap cuy oke nanti jangan maaf sampai sini di Masjid Baitul Kiram kita taruhin dulu disini juga ada majelis rutinan Oke masih banyak belum kepasang Sekarang kita mau melewati Posko Raden Jaya Dua unit Sudahlah Buna Wisi lah Jadi kita memasuki Gerbang Amunkai Kota Pertakwa Selamat datang di Kota Amunkai Kita belok kiri Kita arah ke Pekir Sungai Karena ini Banua 5 jadi kita ke Banua Nah disini biasanya juga banyak Tapi untuk terpasang Semakin tempat parkir jamaah Ya arah dari Tabalong, Balangan Kalteng Kalbar mungkin Nanti untuk yang dari Bandara pun langsung ke tempat lokasi Ini Pasar Iwak Belum buka karena masih jam 1 Orang lagi siap-siap Sebagian buka Kalau di depan buka terus Hehehe 25 jam Ya jadi dari sinilah Mulai banyak Lampu-lampu Jadi kita masuk ke Raden Hulu nih Kayaknya banyak belum nyala nih Mungkin karena cuacanya Mungkin karena cuacanya Padai terus Nah ini jatuh Kapal 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 padet Hehehe Nah banyak Yang dimatikan nih Biasanya yang banyak nyala tuh Habis maghrib gue Habis maghrib habis sisa Sudah Nekis Nekis Sudah 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 Bulan Bo artinya Nekis Sama di kampung muda juga kita udah masuk kutaradin hilir jadi sedikit informasi buat teman-teman disini bahwa umbul-umbul atau lampu ini memang pribadi ya inisiatif warga untuk memeriahkan menuju nah banyak yang mati ini mati cuaca cuaca cuasanya lagi kurang bersahabat mungkin nanti kalau ini cuaca mendukung kita jalan ya dari sini udah makin banyak tapi banyak dimatikan nih kurang ini langgar nurul jamaah nih baru selesai kita dikarena cuaca di bawah ini kita udah memasuki desa Kemanguning RT1 nih dan disini hidup semua nih ini langgar nurul warga bisa seberang banyak orang lagi belum 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 nah ini ini udah masuk RT2 nih desa Kemanguning ini kita masuk di langgar Alpajar disini bakal tempat masak nanti di belakang sana rumah saya tuh di belakang sana rumah saya tuh kreatif ini juga ada sepeda ada pecah ini mati bintang bulan bintangnya nerdo nah paling cerah lah disini RT4 nih gang nelayan terus ya terus ya kayong kayong sehingga sehingga tidak ada tempat bertendu kita udah masuk desa Pasar Senin ini di dalam sana tuh kayak ini ini itu air ini iya 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 gitu iya masuk ke mana depan komplek ini perdana kita coba masuk gang nelayan dari dari sini RT4 oke jalan disini agak sempit gangnya kayak pemikiran oke oke kita masuk ke gang Alpajar abis ini masuk gang itu ke RKRT5 ya coba ya teman-teman villa siapa nih harim apa nih siapa ini guys ini ini suasana di gang Biman Villa Tawakal Tawakal Oh Habis ya Jadi kita muter lagi Nah Kita finishnya tepat di depan Kantor desa ke Mangkuning Oke mantap Kita finish disini Sampai jumpa lagi teman teman Di vlog selanjutnya Nanti kita makin banyak yang Kita videoin ini Kayu buat nanti masak Terus kuinduk Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh